Intro Selamat pagi dan selamat bergabung saudara anda menyaksikan info terkini bersama saya Aisy Gunadik Kita menuju ke informasi yang pertama Polresta Samarinda memusnahkan barang bukti sabu seberat 3 kg berupa pil ekstasi dan ganja kering Dari hasil temuan ini Polresta Samarinda mengamankan 10 orang tersangka Kapolresta Samarinda Komisaris Besar Polisi Arifadli Didampingi Perwakilan Kejaksaan Negeri Samarinda dan Kasat Reskoba Polresta Samarinda Melakukan pemusnahan barang bukti sabu seberat 3 kg, 21 butir pil ekstasi dan 125 gram ganja kering Barang bukti sabu dan pil ekstasi dimusnahkan dengan cara di blender yang telah dicampur dengan air Sedangkan ganja kering dimusnahkan dengan cara dibakar di lobi Mako Polresta Samarinda Komis Besar Pol Arifadli mengatakan Barang bukti narkotika ini diungkap dari 8 perkara sejak bulan Maret 2023 hingga Juni 2023 yang sedang berproses ke tahap pemberkasan Dari hasil pengungkapan itu Polresta Samarinda mengamankan 10 orang tersangka Narkoba yang telah dimusnahkan akan dibuang ke tempat pembuangan akhir Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan Kita beralih ke informasi lainnya Pemerintah Kota Balikpapan bersama Pertamina menggelar operasi pasar gas LPG 3 kg Di sejumlah kelurahan di Kota Balikpapan Dalam operasi pasar ini warga diperbolehkan membeli gas 1 orang 1 tabu Dengan harga eceran yakni Rp19.000 Pemerintah Kota Balikpapan bersama Pertamina mulai melakukan operasi pasar gas LPG 3 kg Di sejumlah kantor kelurahan di wilayah setempat Hal ini dilakukan untuk mengatasi kelangkaan gas LPG 3 kg di masyarakat Koordinator pasar murah LPG 3 kg Herlina mengatakan Operasi pasar ini telah dilakukan sejak tanggal 10 Juli 2023 hingga 12 Juli 2023 Untuk wilayah Balikpapan Timur Dan selanjutnya akan berpindah lokasi ke kawasan Balikpapan Utara Balikpapan Barat, Balikpapan Selatan, Balikpapan Tengah, dan Balikpapan Kota Masyarakat hanya diperbolehkan membeli satu tabung dengan bukti fotokopi KTP Dalam kegiatan ini telah disiapkan sebanyak 216 tabung gas LPG untuk tiap kelurahan Dalam operasi pasar ini berdasarkan instruksi dari Gubernur Kaltim Meminta setiap kabupaten kota untuk melakukan operasi pasar gas LPG bersubsidi Andri Aprianto dari Balikpapan melaporkan Saudara demikian info terkini pada hari ini Anda dapat menyaksikan berita selengkapnya di Kalimantan Timur hari ini Setiap hari pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah Saya Aisy Gunadi mewakili rekan yang bertugas pamit undur diri Selamat pagi dan selamat beraktifitas Selamat pagi dan selamat menikmati